Pak Mutar, bagaimana Anda bisa meyakinkan bahwa apa yang ditulis oleh klien Anda itu benar-benar posisi dia berada di Bandung, misalnya melalui IP address-nya, atau seperti apa? Penguatan bahwa ini benar-benar merupakan akun Facebook milik Peggy? Baik, pertama bahwa akun itu memang diakui oleh P sendiri bahwa itu adalah akun milik dia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kami yakin bahwa Peggy pada saat kejadian itu ada di Bandung, itu dijelaskan, diterangkan, dan diyakinkan oleh saksi yang pada waktu malam kejadian itu berada bersama dengan PS di Bandung. Yaitu Ibnu, kemudian Suharsono, kemudian Robi, adiknya. Jadi itulah keyakinan kami, yang memang kami pegang sampai saat ini, bahwa pada saat kejadian atau peristiwa itu terjadi pada 27 Agustus 2016, PS memang betul-betul mempunyai alibi yang kuat bahwa dia berada di Bandung. Pak Mukhtar, tapi keyakinan Anda mengarah pada pernyataan-pernyataan saksi dan juga klien Anda. Yang saya tadi tanyakan adalah apakah Anda sudah membuktikan secara forensik, misalnya dibantu dengan tim ahli forensik, misalnya bahwa Peggy, klien Anda, melakukan postingan Facebooknya itu dari IP address yang bisa dibuktikan bahwa lokasi dia saat memposting FB-nya di tanggal-tanggal tersebut adalah betul dari Bandung. Nah, begini Mbak, kalau berbicara tentang forensik IT, yang sementara kita pegang adalah keyakinan berdasarkan keterangan daripada saksi. Baik. Forensik IT itu belum kita uji karena memang HP-nya berada di bawah penguasaan pihak kepolisian. Nah, justru harusnya pihak kepolisian yang melakukan forensik IT, kemudian hasilnya dilaporkan ke kami. Begitu. Begitu. Begitu.